Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita ke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul cara Ayu Ting Ting bertahan hidup dari masa lalu yang kelam setelah bercerai dengan Angie penyanyi dangdut Ayu Ting Ting pernah merasakan pahitnya gagal berumah tangga kehidupan percintaannya memang tak semulus karirnya Ayu Ting Ting dicerai suami ketika masih mengandung anak pertama seperti diketahui Ayu Ting Ting pernah menikah dengan Hendry Baskoro Hendarso alias Angie pada 4 Juli 2013 lalu namun tak lama dari pernikahannya Ayu Ting Ting dikabarkan hamil dan melahirkan anaknya pada 28 Desember 2013 hal ini lantas membuat publik menaruh curiga pada kehamilan Ayu Ting Ting banyak yang menganggap bahwa pelantun alamat palsu ini telah hamil lebih dulu sebelum dinikahi Angie setelah bercerai dari Hendry Baskoro Hendarso pada 2014 silam hingga kini Ayu Ting Ting masih betah menyendiri dan masih menikmati statusnya sebagai janda ini dikarenakan Ayu Ting Ting tak mau asal-asalan dalam mencari pendamping hidupnya dia tampaknya tak main-main mencari ayah yang terbaik untuk putrinya Bilkis Humairah Raja Ayu Ting Ting tampak membeberkan kepada publik tentang kriteria pasangan idamannya yang penting baik seiman sayang setia jujur ucap Ayu Ting Ting artis asal depok kali ini juga memberikan tips agar cepat move on hal ini diketahui melalui instastory instagramnya saat seorang netizen mempertanyakan masa lalu Ayu Ting Ting cara cepat move on dan bodoh amat sama masa lalu ala Ayu Ting Ting tanya seorang netizen kepada Ayu sontak saja Ayu pun menjawab dengan bijaksana gak usah dipikirin hidup harus berjalan maju ke depan yakin pasti Allah kasih yang terbaik di depan makanya gak perlu nangok lagi ke belakang karena di depan udah ada yang terbaik yang dipersiapkan sama Allah amin jawab Ayu Ting Ting oke temen-temen itu sedikit berita dari channel Plok Aku Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai ketemu lagi selamat menikmati